Hari ini aku bawain Mercedes-Benz C200 EQ Boost Matanya udah seperti jewelry ya, udah cakep banget Aduh, interiornya wood veneer ya, jadi bukan wood panel tapi wood veneer Halo sempat tokomobil, welcome back to Jabodetapik Series Kembali lagi dengan Goko, Timothy Rubino Hari ini cukup ada hari terakhir kita di Jabodetapik Tapi tetap semangat nih rekamin Mercedes-Benz C200 EQ Boost Yang kondisinya almost perfect Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikuti terus video seputar Mercedes-Benz ini Sampai ya Oke, hari ini aku bawain Mercedes-Benz C200 EQ Boost Jadi ini keluaran Enica 2019 Udah yang facelift, jadi matanya udah seperti jewelry ya Udah cakep banget Kita cek, aduh interiornya kayak baru banget, serius Cakep Dan buat yang bilang kalau C-Class kadang-kadang kurang gede ya Kita buktiin, Koko tingginya 168 Kita coba ya, Lightroom-nya C200 atau berapa Ini mungkin kurang mundur sedikit loh Kita cek, nah segini udah cukupan banget ya Aduh, interiornya wood veneer ya, jadi Bukan wood panel tapi wood veneer Dia ada teksturnya, ini kita pegang bener-bener tekstur kayu Gila, kondisinya ini service recordnya lengkap banget ya Surat-surat, buku-buku, layarnya udah pakai yang gede Cakep, cakep, cakep Nah sekarang kita cek di bagian belakang ya Tuh, C200 cukupan, masih ada 10 cm Nih, sunblind juga ada, kondisinya bagus banget Kisiasi belakang juga ada Sobat, kalau baru pertama kali mampir di channel Youtube Pukum Mobil Buku ucapkan selamat datang Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Karena setiap hari kita upload video seputar review mobil bekas Di seluruh Indonesia Nih, C200 Lampunya juga udah yang model baru Bagasi juga cakep Ini beberapa debu aja tinggal di vakum Kita cek ya Tuh, cakep banget kondisinya Udah, ini buat yang lagi cari Ini di kepala 600an Udah dapet yang facelift baru Relaknya udah cakep banget Terakhir sebelum jalan Kita coba dulu Cek bagian ruang mesinnya Nah, sambil kita cek bagian ruang mesin Karena di Pukum Mobil gak abdul ya Kalau kita gak cek bagian ruang mesin By the way Buat para sobat yang ingin jual mobilnya Seperti pemilik C200 ini Langsung aja hubungi di channel Pukum Mobil Karena kita siap bantu layanin It's totally free Nanti kalau mobilnya sold Cukup bantu-bantu Kasih kita sukses fee Kalau gak sold Gak kasih sukses fee Gak kasih apa-apa Nol rupiah seperti pemilik C200 ini Kita datangin hari ini Di daerah Bintaro Gratis banget 1.500 cc Kelihatan gede mesinnya Padahal bloknya Sebenarnya cuma 1.500 cc Karena ini punya EQ Boost Nah, dia horsepower-nya sekitar 184 Torsi sekitar 280 nm Dengan transmisi 7G Tronic Di eksel belakang Jadi dia long itu di dinal Melintang ke belakang Mesinnya Cekap Dan ini dia sekali lagi Punya teknologi EQ Boost Sehingga mesinnya bisa cc kecil Torsi awal-awal bisa di assist Dengan motor listrik Rasanya kayak gimana sih Kombinasi power segitu Antara mesin 1500 Dan motor EQ Boost Nanti kita coba bareng Waktu jalan Ini kondisinya tuh Bout-boutnya align ya Masih align semua Super cakep banget Depan-depan rangka Super bagus Ini barang seperti ini Yang gue bilang di opening ya Almost perfect Cakep Pelaknya cakep Lampunya cakep Kalau kayak begini Udah gak kalah keren Gak kalah Maco sama BMW Yuk kita jalan Pengen tau rasanya EQ Boost Kayak gimana Oke Kita sekarang udah di Dalamnya Kilometer 17818 Jadi Kalau hampir 5 tahun pemakaian Setahun cuma sekitar 3000-4000an kilometer ya Gila banget Tuh Kondisinya Bener-bener kayak baru banget ya Cakep Asli cakepnya Gak bohong Ini sih seharusnya secara Kilometer Secara kakek-kakek sih Lusin segala macem Pastinya cakep banget sih Kondisinya Tuh Begitu kita Buka tutup Kaca Kemudian Kita ngurusin Parkir EQ Boost-nya langsung Apa ya Start-nya langsung bisa Cepet Starter ulangnya Gak Gak pake geter Gak pake lama Langsung smooth banget Start-stop-nya Jadi bisa dibilang Ini udah ke arahnya Semi-semi hybrid Oke kita masuk jalan gede Kita coba Jadi Power-nya bisa dibilang Moderate ya Jadi bukan yang Kayak torsi Tiba-tiba masuk Kenceng banget juga Enggak Lebih kayak EQ Boost-nya itu assist ya Tuh Ada grafiknya Jujur aja Bukan kayak yang Kerasa kayak Ada motor Tiba-tiba masuk Instant banget Itu enggak juga Jadi lebih smooth Dia lebih kayak Mengiringi mesin Benzinnya Motor listriknya Kemudian Meskipun kita lihat Velgnya lumayan gede Dan Bannya lumayan tipis Tapi sebenarnya Secara Kelebutan ya Ketika kita lewat Jalan yang kasar itu Enggak ini Enggak Enggak sampai Kayak pake ban tipis banget Juga enggak Padahal velgnya Udah cakep banget kan ya Powernya enggak Meledak-ledak Enggak Lebih smooth Lebih smooth Daripada Mercy-mercy Generasi sebelumnya Ya mesinnya Iya Motor listriknya Lebih kayak Ngiringin aja Ini kita dari tadi Coba agak Kenceng ya Oke Tapi Kaki-kaki Smooth Senyap Enggak ada bunyi Mesin Enggak ada getaran juga Benar-benar Sesuai kilometer 17,8,19 kilometer Di teman koko Sobat Kalau sobat Pengen pinang mobil ini Lagi cari mercy Yang modelnya Masih modern Kepala 600an Kilometer rendah Mirip banget Kondisi sama baru Ini C200 Equibus 2019 Warna putih Kondisinya Super Cakep Luar Dalam Mechanical PR gak ada Aku bisa pastikan Dengan kondisi begini General check up Monggo Mau dikirim Keluar Jabodekatik juga Boleh banget Itu aja Jangan lupa untuk tekan Nombol subscribe Serta nyalakan Nombol lonceng Dan mampir juga ke Instagram Dan TikTok kita Di Koko Mobil Ada Koko.Mobil Ada KokoMobil Jangan lupa untuk tekan KokoMobil See you next time Di C Kelas Menarik Lain Bye Bye KokoMobil 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 KokoMobil